Budaya akan tumbuh berkembang dalam komunitas responsif, yakni tiap individu memiliki ruang kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sosial. Undang-undang pemajuan kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi budaya. Pertanyaannya, apa pandangan dan sikap paslon terhadap komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan yang responsif? Silakan dijawab, Bapak Prabowo. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Budaya adalah sangat penting. Budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor, pelaku-pelaku budaya kita. Di semua bidang, ini adalah mutlak bagi kita. Budaya kita sebagai contoh pencah silat bela diri, warisan nenek moyang kita. Saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencah silat. Belum lagi budaya-budaya lain, seperti senderatari, seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan segala macam musik kita. Ini selalu harus pemerintah saya agak berbeda, saya tidak ikut faham-faham Neolib, bahwa pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah di depan, pelopor, intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu. Dan bidang budaya, pemerintah juga harus di depan, menjaga, melestarikan semua budaya kita, di semua bidang. Terima kasih, selesai. Masih ada waktunya? Masih ada waktu Pak Prabowo, cukup? Baik. Cukup. Silahkan, saya persilahkan untuk capres nomor 23, Pak Ganjar Pranum menanggapi jawaban dari Pak Prabowo, waktunya satu menit, dimulai dari Anda berbicara, silahkan. Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan, dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh, dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu film makers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka, agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah tidak perlu takut. Masa takut sama pentasnya butet? Kamu boleh loh pentas, tapi tidak usah ngomong politik. Enggak. Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track, dan biarkan mereka mengekspresikan, dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi, mereka yang akan mengerjakan. Begitu. Birokrasi, tinggal duduk, untuk melihat hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.